Hasil sementara, pertandingan perdelapan final Indonesia Masters 2 2024, hari Kamis, 31 Oktober. Di babak 16 besar ganda campuran, Jafar Hidayatuloh, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Lok Hongkwan, Carmen Ting, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 29 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-18 dalam durasi 50 menit. Di pertandingan lainnya, Won Tin Chi, Lim Chiusin, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Zee Wee Hee, Sung Yi Suan, dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya di babak perempat final ganda campuran, Won Tin Chi, Lim Chiusin, akan melawan ganda campuran Indonesia, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah. Jafar Hidayatuloh, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo, Felicia Kristina. Di babak 16 besar tunggal putri, Ruzana, harus kalah dari pemain Thailand, Yatawe Minket Klieng, dengan skor 21-11, 19-21, dan 21-17, dalam durasi 59 menit. Dengan demikian, Yatawe Minket Klieng, berhasil lolos ke perempat final, Indonesia Masters 2024. Di babak 16 besar tunggal putra, Nguyen Haidang, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Puritad Are, dengan skor, 21-18, dan 21-12, dalam durasi, 45 menit. Dengan demikian, Nguyen Haidang, berhasil lolos ke perempat final, Indonesia Masters 2024. Di pertandingan lainnya, Tamon Wan Niti Tikrai, berhasil mengalahkan tunggal putri Cainis Taipei, Liu Suwan, dengan skor, 21-11, dan 21-19. Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Wihern, Fane Gobi, dengan skor, 21-18, dan 21-14. Dan Bimo Prasetyo, Felicia Kristina, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia. Bobi Setia Budi, melatih Daefa Oktavianti, dengan skor, 21-19, 13-21, dan 23-21. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.